Kita awali dengan reportase pertama, pemerintah provinsi Kalimantan Barat sedang menunggu kedatangan kapal yang akan mengangkut pengungsi tujuan pelabuhan Semarang, Jawa Tengah. Namun anggota Gafatar ini menolak dipulangkan ke daerah asal. Sekitar 1119 anggota ex-Gafatar diungsikan dari dua lokasi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Mereka kini berada di dua garasi dan tujuh tenda peleton di Markas Detasmen Perbekalan dan Angkutan Kodam 12 Tanjung Kura, Kabupaten Kuburaya. Selama ditampung sementara, mereka mendapat pengobatan gratis, pakaian bekas layak pakai dan makanan yang ditanggung pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Itu pakaian? Enggak sempat, Pak. Enggak sempat? Enggak. Gitu ya? Dalam barang lain? Enggak. Yang dibawa apa kemarin, Pak? Enggak, yang dipakai aja, Pak. Meski ada rencana pemulangan ke daerah asal, anggota ex-Gafatar ini menolak. Intinya menolak dipulangkan ke Gampung Asal, Pak? Menolak, Pak. Dari malam, dia begitu mencekam, Pak. Ya? Begitu mencekam, gitu. Terus? Meski sudah menampung sekitar seribu orang, jumlah pengungsi ex-Gafatar ini akan bertambah. Jumlah jiwa yang ada yang ditampung di Markas Bekang Kodam 12 ini seribu 1119 jiwa. Terdiri dari 318 kepala keluarga. Itu baik laki-laki, perempuan, perempuan anak-anak. Gelombang pengungsi ex-Gafatar datang ke Pontianak sejak mereka terusir dari mempawah Kalimantan Barat. Ian Andrea, Pontianak